Masa sih? Agasaki sering bete tuh naik kereta api berdesek-desekan Atau keretanya sering telat Nah sekarang berapain aja dulu Karena saya mau ajak Agasaki ke perjalanan-perjalanan kereta api terbaik di dunia Dengan layanan dan pemandangan yang memanjakan mata Ayo Agasaki lekas naik Keretaku tak berhenti lama Ini dia Agasaki Glacier Express Mungkin perjalanan melalui kereta ini Emang akan memakan waktu 8 jam lamanya Tapi kok rasanya sesang sih ya Agasaki akan mengeluh di dalam perjalanan Karena sepanjang perjalanan itulah Agasaki punya kesempatan untuk menyaksikan panorama menakjubkan Yang terletak pada jalan yang menghubungkan dua resort gunung Yakni St. Moritz dan Zermatt di Swiss Alps Dan dalam perjalanan ini Agasaki akan melalui 291 jembatan 91 terowongan Dengan ketinggan 6670 kaki Yang akan membuat trip ini menjadi semakin milip dengan ekspedisi negeri dongeng Dengan pemandangan-pemandangan yang indah Yang tak terbayangkan Wah Kayaknya saya gak bakal minta cepet-cepet sampai sejuan deh kalau naik keretanya satu ini Sekarang kita cabut ke Afrika Dan langsung ganti kereta Agasaki Perkenalkan si hitam elegan Pride of Africa Kereta api wap ini menawarkan sebuah perjalanan melalui alam liar Afrika Sambil mengeksplorasi keindahan, keagungan, serta kemegahan yang tersembunyi di benua hitam itu Perjalanan sekali dalam setahun dengan kereta yang memulai perjalanan sejak 1989 ini Akan membawa Agasaki pada 14 hari ekspedisi Melalui Cape Town, Dar Es Salam, hingga Tensenia Dengan kenyamanan dan pelayanan sempurna yang paling berkelas Wuuuh top markot Top deh keretanya Gak mau kalah nih Agasaki Asia Tenggara juga punya nih rute perjalanan kereta yang termasuk terbaik Yakni kereta Eastern and Oriental Express yang berangkat dari Singapura menuju Bangkok Pemandangan hutan tropis yang hijau dan subur adalah penawaran andalan dalam perjalanan ini Dari jendelanya aja Agasaki akan tersaji tuh yang namanya kesempurnaan alam Asia Tenggara Dalam perjalanan ini ada topografi yang kontras antara pemandangan perkotaan modern dengan kenaturalan alam yang terjaga How beautiful trip banget deh Wow what a beautiful trip Nah kalau Agasaki ada rencana ke Scotland harus nyoba nih naik kereta Royal Scotsman Tapi Agasaki harus merogok kocek dalam untuk menaiki kereta api termahal di dunia ini Perbandingannya gini deh Empat hari perjalanan melalui Royal Scotsman sama dengan biaya 19 hari untuk seluruh kelas perjalanan dengan Transibia Yakni jenis kereta lain dengan jalur yang sama Tapi kalau udah di dalam kereta nih rasanya mahalnya tiket sebanding deh sama pelayanan dan fasilitasnya Dengan hanya menampung terbatas 36 orang Kereta api high class ini menawarkan perjalanan melalui enterjun, gunung dan lembah Sambil kita duduk santai di sofa rancangan khusus yang nyaman Oh my god it's so beautiful Maaf ya Agasaki jadi ngayal nih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!